Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Menjelaskan tentang monster humanoid mirip kucing dan bagian dari kelas linia Bersifat mendiam dan mereka dapat menyerang Mampu berbicara Hingga mereka terkadang ditemukan bekerja untuk manusia V-Line V-Line Nama Jepangnya adalah Aire V-Line menyerupai kucing bipedal dan mampu berbicara dengan bahasa manusia Mereka biasanya memiliki bulu yang tipis Tetapi bisa memiliki berbagai warna dan pola V-Line adalah jenis monster dari kelas linian Mereka melakukan berbagai pekerjaan kecil di desa-desa Mulai dari menjaga toko hingga memelihara pertanian Tetapi yang paling penting mereka dapat bekerja di bawah hunter Sebagai V-Line Chef atau V-Line Comrades V-Line Chef memasak makanan untuk hunter mereka untuk mendukung dalam petualangan Dan memberikan mereka efek status yang menguntungkan untuk sementara waktu Sementara V-Line Comrades juga dikenal sebagai Palikos Membantu hunter dalam misi dengan menggunakan berbagai keterampilan dan serangan Mereka juga memberikan hadiah tambahan di akhir misi V-Line termasuk dalam Order Miscellaneous Diet Suborder Unknown Infraorder Unknown Family V-Line Dan dari Species V-Line Monster lucu berbentuk kucing ini memiliki tubuh dengan bentuk yang kecil Yaitu panjang tubuh mencapai 103,37 cm Tinggi tubuh tidak diketahui Dan jangkauan ukuran kakinya pun tidak diketahui V-Line telah diperkenalkan sejak pertama kali title Monster Hunter dirilis Dan masih terus muncul di seluruh title untuk menemani hunter hingga generasi sekarang V-Line adalah spesies linien yang paling umum ditemukan di seluruh dunia V-Line dapat ditemukan hidup dimana saja Termasuk di area desa, kota, dan bahkan kota kecil V-Line juga berada di posisi yang cukup rendah dalam rantai makanan Meskipun mereka mampu memakan apa saja Mereka biasanya memakan biji pohon ek, ikan, dan banyak sekali hidangan makanan manusia yang berbeda-beda V-Line juga jauh lebih lincah dan lebih pintar daripada kucing pada umumnya Mereka dapat berjalan dengan tegak, seperti manusia Dan bahkan juga membuat peralatan dengan kedua tangannya V-Line dipandang sebagai budaya mereka sendiri karena kecerdasan, gaya hidup, dan kelompok yang mereka bentuk Mereka dapat membuat peralatan seperti beliung, kapak, dan bom V-Line juga dikenal membentuk desa-desa di daerah terpencil Tempat sebagian besar monster tidak berani menjelajah Desa-desa V-Line dikenal memiliki pertukaran suku dengan V-Line lain dan budaya lainnya Dengan waktu dan latihan yang cukup V-Line dapat belajar cara berbicara dalam bahasa yang sama dengan budaya lain Termasuk bahasa manusia, dan bahkan bahasa dari Wifirian Namun mereka seringkali mempertahankan aksen Dalam bentuk mengeong dan permainan kata-kata kucing yang diselingi sepanjang kebicaraan mereka Setiap V-Line berbeda dengan caranya masing-masing Beberapa jenis ada yang agresif Sementara beberapa lainnya adalah jenis yang tenang Namun jika diserang Mereka akan balik menyerang dengan apa saja yang ada di tangan mereka Bahkan berlari ke arah musuh dengan bom aktif untuk perlindungan Jika pertempuran mulai tampak terlihat buruk Mereka akan mulai menggali lubang dan pergi ke tempat yang aman Umumnya V-Line terlihat bekerja di semua jenis tempat tinggal atau pemukiman manusia Mereka juga terlihat menjadi petani Pedagang Petualang dan lain-lain Beberapa V-Line yang dikenal sebagai Palikos Dikenal membantu para hunter Dan bahkan beberapa diantarnya dianggap sebagai Meonstar Hunter Yang merupakan jenis Paliko mandiri Linian Nama Jepangnya adalah Jujinshu Atau dapat diartikan sebagai Beastman Species Adalah jenis makhluk cerdas Biasanya bertubuh pendek Yang tampak seperti Mamalia Hidup dalam berbagai suku Mereka juga berbagi budaya Dialek dan bahkan pemimpin yang sama Linian dapat dibagi menjadi beberapa jenis kucing Yaitu Melings V-Line Dan Grimalkin Lalu juga ada jenis seperti Kera Yaitu Uriki Shakalaka Gajalaka Dan Bua-Bua Meskipun Linian dalam bentuk Kera terlihat cukup primitif Linian lain yang berbentuk kucing biasanya bersifat damai Dan sering sekali hidup bertampingan dengan manusia Linian Generasi Pertama V-Line dan Melings Merupakan generasi pertama dari bangsa Linian Melings Nama Jepangnya adalah Meraru Melings adalah subspecies dari V-Line yang berwarna hitam Sama seperti V-Line Mereka tergolong dalam kelas Linian Melings termasuk dalam order Miscellaneous Diet Dari Family V-Line Dan Species Melings Melings dapat terlihat menghuni berbagai daerah Termasuk desa dan kota dalam beberapa situasi Seperti V-Line Melings berada di posisi yang sangat rendah dalam rantai makanan Melings dapat diserang oleh apa saja Tetapi mereka mampu melindungi diri mereka sendiri Sama seperti V-Line Melings adalah jenis yang cukup cerdas Melings mampu membuat peralatan Berdagang dengan suku Linian lainnya Dan bahkan menetap di sebuah pemukiman Hal ini juga ditunjukkan dengan beberapa individu yang berani menyamar sebagai V-Line Untuk mencuri barang-barang yang menarik dari siapapun yang lengah Tidak seperti V-Line yang menggunakan senjata berbentuk tusuk tulang Melings menggunakan sejenis senjata catch paw Yang memiliki ujung lengken untuk mencuri barang-barang Melings juga dianggap sebagai makhluk yang cukup ingin tahu Nakal dan aktif Melings memiliki kecenderungan untuk merampok barang-barang dari Hunter Sehingga mereka dapat melihat betapa berharganya barang tersebut Setelah berhasil diasingkan Mereka akan melihat barang-barang tersebut Dan mempertimbangkan apakah barang ini berharga atau tidak Jika barang tersebut berharga Mereka akan mulai menjualnya Menukarnya Atau bahkan memberikannya kepada suku Linian lainnya Jika ternyata barang tersebut tidak berharga Mereka mungkin akan sengaja meninggalkannya di suatu tempat secara acak Jika seorang Hunter barangnya telah dicuri oleh Melings Ada kemungkinan seorang Hunter tersebut dapat memperolehnya kembali Dengan cara mencari jenis fatung v-line yang dicat di tempat tertentu Beberapa barang dapat ditemukan kembali di tempat ini Linian generasi kedua Shakalaka Nama Jepangnya adalah Chachabu Monster kecil berkaki empat yang dikenal selalu menggunakan topeng Mereka sangat ahli dalam kamuflase Dan begitu mereka mulai mengaktifkan keahlian khusus ini Mereka hampir mustahil ditemukan Konon dikatakan bahwa sebuah pemukiman telah ditemukan jauh-jauh berada di dalam hutan Shakalaka termasuk dalam Order Miscellaneous Diet Super Family Unknown Dari Family Shakalaka Dan Species Shakalaka Shakalaka adalah jenis suku misterius linian yang dikenal sering sekali memakai topeng Dan dikenal menyukai daerah seperti jenis hutan Shakalaka dikenal menyukai daerah seperti Forest and Hills Desert Snowy Mountains Volcano Old Volcano Great Forest Tower Dan Clamorous Ridge Shakalaka memiliki ukuran tubuh yang sama dengan v-line pada umumnya Yaitu dengan panjang tubuh hingga 110 cm Makhluk kecil ini adalah jenis linian yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter 2 Shakalaka sangat mirip dengan manusia Dalam hal berburu ataupun meramu berbagai macam bahan Tetapi sifatnya kurang beradab Namun beberapa jenis Shakalaka dikenal dapat berteman dengan para hunter Membantu mereka dalam pencarian barang Shakalaka telah mengembangkan otot yang sangat kuat untuk memburu mangsa Dan dia juga dapat menyerang siapapun yang melintasi batas kekuasaan mereka Mereka juga dikenal sangat sering sekali menggunakan senjata racun Gas tidur Dan barrel bomb untuk menyerang Shakalaka juga dapat menggunakan penyamaran Biasanya terlihat sebagai jamur dan kristal es Namun penyamaran ini sangat mudah sekali terlihat Karena jamur terlihat berukuran lebih besar Dan lebih terang daripada yang lainnya Begitu juga dengan kristal es yang berwarna metalik Terkadang topeng Shakalaka juga terlihat di balik penyamaran ini Shakalaka adalah makhluk yang sangat sombong dan biadab Menyerang sebagian besar makhluk Termasuk hunter saat terlihat Menurut Chacha dan Kayamba Shakalaka muda akan mengikuti ritual kedewasaan Dimana mereka akan dikirimkan keluar dari pemukiman mereka Agar dapat membawa kembali barang yang sangat berharga bagi suku mereka Barang ini dapat berupa material monster langka Harta karun atau objek yang memiliki nilai sejarah Atau budaya yang sangat penting bagi suku tersebut Seperti topeng atau jenis lainnya Shakalaka juga sangat menghargai topeng mereka Bagi seorang Shakalaka Terlihat tanpa topeng akan membuat mereka sangat malu Topeng-topeng tersebut dibuat dengan tangan mereka sendiri Dan dibuat dengan bahan apapun yang tersedia Seperti biji pohon egg Atau bahkan dari sabut kelapa King Shakalaka Nama Jepangnya adalah Kingu Chachabu Dijuluki sebagai The Strange Mass Leader Atau pemimpin bertopeng aneh Sebuah benda seperti mahkota berada di dahi pemimpin Shakalaka ini Cukup banyak hunter yang merasa frustasi dengan antek-antek yang tertarik padanya Namun mereka harus tetap waspada Karena dia adalah musuh yang sangat kuat Terlebih lagi ketika marah Dia akan melancarkan serangan yang cukup kuat untuk para hunter King Shakalaka termasuk dalam Order Miscellaneous Diet Super Family Unknown Dari Family Shakalaka Dan Species King Shakalaka King Shakalaka adalah pemimpin linian dari Shakalaka Habitat King Shakalaka secara teknis berada di tempat yang sama dengan pengikutnya Tetapi mahluk ini dilaporkan terlihat di area Forest and Hill dan Great Forest King Shakalaka dapat membuat hunter tertidur dengan mudah Seperti saudaranya Shakalaka Namun dia tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk menggunakan serangan racun Selain itu King Shakalaka juga memiliki daya tahan yang luar biasa Tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya Dengan menggabungkan kemampuan ini dan kekuatan ototnya Dapat diasumsikan bahwa entah bagaimana King Shakalaka mengembangkan sebuah indera Dimana dia terlihat seperti orang yang sedang mengamuk Ini memungkinkannya untuk memblokir rasa sakit Dan terus menerus bertarung melalui tuntutan fisik yang sangat ketat Yang akan mengalahkan sebagian besar Shakalaka Saat menyerang dia akan benar-benar menghajar musuhnya Menggunakan daging steak yang didapatnya dari korban lain King Shakalaka adalah pemimpin yang sangat agresif Saat para Shakalaka mulai bertarung bersamanya Kemampuan kepemimpinannya muncul dari ikatan yang dimilikinya dengan para pengikut Meskipun begitu seorang pemimpin Shakalaka tetap mengandalkan kerja sama tim Untuk dapat mengalahkan penyusup seperti Veloci Prey Dan monster yang berukuran kecil lainnya Makhluk ini juga tidak menunjukkan tanda-tanda takut terhadap manusia Dia akan mengaguh penyusup manapun yang berani memasuki wilayahnya Dengan bantuan dari para pengikutnya King Shakalaka sangat tidak suka diprovokasi oleh makhluk lain Banyak sekali rahasia tentang pemimpin yang kuat ini Yang tidak diketahui oleh banyak orang Linian Generasi Kelima Jenis yang termasuk dalam linian generasi kelima adalah Grimalkin, Gajalaka, dan Boa-Boa Grimalkin Nama Jepangnya adalah Tetoro Grimalkin adalah linian yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter World Grimalkin diorganisasikan dari berbagai suku yang ditemukan di berbagai area Beberapa jenis Grimalkin adalah Bug Trappers Yang dapat ditemukan di area Ancient Forest Protectors dapat ditemukan di Wildspire Waves Trappers dapat ditemukan di Coral Highland Dan Plunderers ditemukan di Rotten Vale Grimalkin menyerupai links dengan bentuk bipedal Mereka memiliki telinga yang berumbai Dan hadir dalam berbagai warna tergantung pada sukunya Bug Trappers Berwarna oranye dengan garis-garis coklat di bagian kaki Telinga, ujung ekor, dan simbol kaki di dada mereka Protectors Berwarna hitam dengan garis-garis putih di bagian kaki Telinga, dan ujung ekor Serta simbol kaki berwarna merah di dada mereka Trappers Berwarna hijau dengan garis-garis putih Kaki merah, telinga, dan ujung ekor Serta simbol kaki berwarna hijau tua di bagian dada mereka Plunderers Berwarna abu-abu dengan garis-garis hitam Kaki berwarna oranye Telinga, ujung ekor, dan simbol kaki di bagian dada mereka Grimalkin adalah jenis yang selalu waspada terhadap orang-orang asing Tetapi mereka akan dengan sangat senang hati Membantu siapapun yang telah membutihkan dirinya kepada suku mereka Setelah berteman Grimalkin akan berbagi peralatan mereka Dan bahkan dapat membantu hunter untuk menyebak monster Mereka menandai wilayah kekuasaan mereka dengan sebuah coretan Dan sarang mereka pun biasanya tersembunyi dengan sangat baik Grimalkin yang berasal dari suku yang telah berteman dengan hunter Dapat muncul di tempat-tempat di luar wilayah mereka Walaupun dapat menyebak monster Perangkap tanaman rambat dari Grimalkin tidak dapat menyerat elder dragon Gajalaka Nama Jepangnya adalah Gajabu Gajalaka juga memiliki sebutan lain Yaitu Ki Menzoku Yang berarti Oatma Stripe Atau suku dengan topeng aneh Gajalaka adalah suku Linian yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter World Gajalaka biasanya menempati area Ancient Forest Wild Spire Ways Coral Highland Rotten Vale Elder's Recess Caverns of Eldorado Horfrost Ridge Dan Guiding Lands Mereka adalah jenis yang langsung menjadi bermusuhan saat didekati jari jarak yang sangat dekat Dengan menerima misi dari peneliti Linian Hunter dapat memperoleh keuntungan dari suku tersebut seperti Jalan Pintas Tail Rider Dan Paliko Gadget Mereka adalah satu-satunya suku Linian di dunia baru yang diperintah oleh pemimpin yang lebih besar dan lebih kuat Yaitu kepala suku Gajalaka Seperti banyak suku Linian lainnya Gajalaka adalah jenis humanoid pendek Mereka terlihat lebih menyerupai Shaka Laka daripada V-Line atau Grimalkins Tidak memiliki bulu apapun di tubuh mereka Dan mengenakan topeng suku besar yang hanya memperlihatkan mata berwarna kuning cerah Mirip seperti Jawas dari Star Wars Topeng merah ini memiliki aksen warna yang berbeda Mulai dari berwarna biru, hingga berwarna kuning, hingga berwarna ungu Warna ini ditunjukkan untuk mewakili status ailment yang didapat dari senjata mereka sendiri Lalu Gajalaka di area Caverns of Eldorado Memiliki topeng berwarna emas Dimana kepala suku Gajalaka tampak seperti versi Gajalaka standar yang berukuran lebih besar King Gajalaka Mengenakan topeng merah besar dengan kumis putih panjang Ditambah setumpuk benda logam Seperti kandil dan berbagai pot di atas kepalanya Berfungsi sebagai mahkota King Gajalaka memegang sejenis setir yang telah rusak sebagai senjatanya Gajalaka sangat agresif terhadap Hunter dan monster yang berukuran besar sekalipun Dia juga akan menyerang dengan senjata yang dapat mempengaruhi status ailment jika terancam Gajalaka mampu mengatasi status ailment sleep, paralysis, dan poison Baik untuk monster besar ataupun Hunter Hunter dapat membedakannya dari warna aksen topeng mereka Gajalaka juga dapat secara tidak sengaja meracuni satu sama lain jika mereka terlibat dalam pertempuran Jika ditemukan dan direkrut dalam alur pencarian Linian Expert Ini akan membantu para Hunter dalam perburuan mereka Namun hanya beberapa orang tertentu yang dapat melakukannya Gajalaka juga dapat membantu Hunter dengan cara yang sama Seperti Grimalkin Ivy Trat Tetapi alih-alih menjebak monster Mereka akan melemparnya dengan senjata seperti bazooka Yang akan menghasilkan damage yang sangat besar terhadap monster Selain itu King Gajalaka dapat menampilkan keterampilan tempur yang lebih baik dibandingkan dengan Gajalaka biasa Gerakannya dapat mencakup serangkaian serangan senjata yang sangat cepat Dan juga memiliki mode rage Gaya bertarungnya cukup mengingatkan terhadap King Gajalaka Boa-boa Nama Jepangnya adalah Boa-boa Boa-boa adalah suku Linian yang diperkenalkan di Monster Hunter World Iceborne Boa-boa biasanya dapat ditemukan di area Ancient Forest Wild Spire Ways Coral Highland Rotten Vale Elder's Recess Horfrost Ridge Dan Guiding Land Boa-boa memiliki bentuk dasar seperti Grimalkin Tetapi memiliki bulu putih yang lebih tebal Dan tubuh yang lebih besar Mereka mengenakan tiruan kasar kepala Popo sebagai topeng Dengan ujung gading yang dicat Dengan warna yang sesuai dengan status ailment yang digunakan setiap boa-boa dalam pertempuran Boa-boa mampu menggunakan banyak sekali status ailment yang berbeda untuk melukai musuh mereka Mereka biasanya memakan Popo Tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada makhluk-makhluk ini Boa-boa akan berdandan agar terlihat seperti mereka Dan berpergian bersamaan dengan kawanan Popo melalui Horfrost Ridge Menariknya boa-boa muda dapat menjalani semacam ritual peralihan Dimana mereka mulai akan memburu Piotodus Jika mereka selamat dari perburuan Maka mereka akan dianggap sebagai pahlawan dalam suku tersebut Linian dari generasi Frontier Uruki Nama Jepangnya adalah Uruki Uruki adalah jenis linian yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter Frontier G Genuine Tubuh mereka ditutupi oleh bulu kuning dengan highlight berwarna krem Mereka juga memiliki janggut berwarna putih besar Dan telinga panjang yang runcing Uruki sering sekali terlihat membawa ransel Desain konsep Uruki didasarkan pada monyet dan burung hantu Uruki hidup secara eksklusif di area Flower Field Meskipun termasuk langkah Penelitian menunjukkan bahwa mereka adalah jenis yang cukup damai Uruki dapat menggunakan alat-alat seperti joran pancing Serta ketapel dan bom dari biji pohon ek Untuk dapat menghadapi ancaman dalam jenis apapun Mereka juga dikenal memiliki ketertarikan pada tanaman yang tumbuh Terutama tanaman besar yang dapat menyemprotkan jenis nektar berbahaya Atau beberapa jenis tanaman yang bahkan dapat menjebak dan melahap makhluk lain secara utuh Uruki juga menyukai hunter dan bahkan akan bekerja sama dengan mereka Seperti felines Untuk dapat membantu mereka melawan ancaman dan menyembuhkan hunter dengan kacang Dan bertarung bersama mereka Uruki juga akan mencoba berbicara dengan hunter Meskipun bahasa yang mereka gunakan sangat tidak dapat dipahami Uruki dikenal menanam tanaman berbahaya di sekitar wilayah mereka Untuk mempertahankan diri mereka dari berbagai ancaman Sayangnya tanaman ini menarik kedatangan Fororokururu Yang akan memakannya Hal ini menyebabkan spesies ini menjadi sangat bermusuhan dengan bird wyvern tersebut Linian dari monster hunter explore Goruru Nama Jepangnya adalah Goruru Goruru adalah spesies khusus feline yang diperkenalkan di monster hunter explore Metaru Metaru adalah spesies khusus meling yang diperkenalkan di monster hunter explore Sebagai catatan Tidak ada linian generasi ketiga atau keempat Linian juga tidak ada dalam seri monster hunter online Dan monster hunter orange Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Sampai jumpa di cerita monster Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton